Halo guys, bertemu lagi bersama gue, Rumah Neda Musuma. Pada video vlog kali ini, gue bakal membahas pertanyaan atau seputar yang terjadi dalam youtube gue kali ini bersama teman gue, yaitu Madri Sudamika. Nah, sebelum kita mulai, jadi ingin kalian subscribe dulu di bawah ini. Abis itu kita mulai aja pertanyaannya. Oke, yang pertama aku mau nanya nih, kan pada minggu-minggu terakhir nih di youtube lagi ada ya bilang secara gamlang kayaknya ada konflik. Nah, menurut pendapat kalian gimana sih seorang motovlog itu? Kalau menurut pribadi, motovlog itu sebenarnya sama kayak kalian kerja di bidang kalian masing-masing, mau kalian kerja tukang, dagang, apapun. Itu sama seperti itu, begininya. Maksudnya, pembagiannya. Nah, di youtube itu kan ada blogi, motovlog, segala macem. Ada yang trending sekarang. Kan itu channelnya Atta, gerobak rumah. Sombong amat. Jadi, motovlog itu sebenarnya nggak ada salahnya. Dan juga, kita membuat motovlog juga nggak merugikan orang. Nah, benar. Sampai gitu kan kita buat motovlog itu juga untuk mengedukasi teman-teman sama saudara-saudara kita. Yang nonton video kita buat gimana sih safety ride di jalan, cara berperilaku di jalan kayak gimana. Terus sebelum kita berkendara, apa yang harus kita siapin kayak gitu. Kan namanya juga nggak ngerti dengan dunia motovlog. Cuman kita kan mengklarifikasi gimana sih seorang motovlog itu. Apakah itu motovlog itu lebih seru ketimbang yang lain. Karena kita juga di konten youtube kan banyak konten. Cuman motovlog aja. Bidah konfigurator kayak mungkin vlogging sama teman-teman kemana gitu. Apalagi zaman sekarang kan lagi ngetren-ngetrenya itu vlog. Kalau ada sendiri lebih suka ke dunia mananya. Motovlog atau vlog itu yang lebih ke travel atau gimana gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya lebih ke motovlog ya. Karena lebih ke seharian saya tuh menggunakan motor. Samping itu juga ya sambil menyalurkan hobi juga di bagian video. Yaudah sambil record-record nggak ada salahnya. Dan juga kita bisa memberikan wawasan sama orang-orang. Sebelum misalkan kita mereview suatu suatu buah produk. Misalkan motor apa gitu. Nggak mau nyebut merek ya. Sombong amat. Itu kan orang-orang tuh bisa jadinya tahu spek apa yang dipunyain sama motor itu. Apa kelebihan apa kekurangannya. Itu fungsi sebenarnya dari motovlog yang ada di youtube itu. Sekarang kan motovlog juga sekarang udah banyak. Apalagi bukannya kayak gimana. Ada juga melihat videonya tentang ya menurut saya tuh merendahkan kasta motovlog gitu. Bukannya saya tersinggung cuman lebih mengklarifikasi agar tidak sembarangan lah menilai suatu menilai suatu dari sisi motovlog itu. Karena kan sama seperti pekerjaan. Kalau kalian merendahkan suatu pekerjaan kan kalian juga pasti bakal nggak terima, nggak seneng juga direndah-rendahkan itu. Jadi kita sebenarnya di youtube tuh kita berkarya webas. Yang penting itu positif. Tidak mendogikan orang. Dan kita tuh juga tidak menyumbung perasaan orang lain. Atau youtuber-youtuber lainnya. Oke mungkin di dunia motovlog sendiri itu kan udah terkenal gimana sih motovlog itu. Yang pertama yang pasti kan adanya kamera seperti GoPro gitu atau Xiaomi yang lain-lain ya bisa dibilang. Yang habis itu motor juga yang terpenting. Kalau di motovlog itu nggak harus kita mentingin motor. Yang penting kita bisa riding apapun gitu motornya bebas gitu. Cuman kalau di konten saya pribadi. Ini kebetulan mungkin lagi saat ini saya sedang menyukai dunia motovlog. Makanya kenapa saya sama teman saya MAD ini lebih sering membuat konten motovlog. Mungkin kedepannya bisa vlog-vlog lain. Di sini cuma saya mengklarifikasi apa yang terjadi pada saat kemarin-kemarin. Dan saya pun juga udah istilahnya berbaikan dengan teman-teman yang mungkin salah kapal tentang dunia motovlog. Itu sih mungkin yang dapat saya bahas di video vlog kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini bisa kalian like. Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian dislike. Jangan lupa kalian subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.